hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua kali ini saya akan review jalur dari ramahun terus masuk tol ke Bekasi dan nanti kita coba mereview sampai ke Sarea KM 19 ya oke nah sekarang ini mau masuk gerbang tol ini informasinya untuk teman-teman ketahui ini 10.000 ya kalau masuk tol ya jadi tol yang ke pelabuhan kemudian Rp10.000 ya oke sebentar kita belakang ini masuk tol tolnya tol ramahun terus mungkin ini kampe base area KM 19 itu kira-kira Hai mas 20 menit sampai setengah jam ya tergantung situasi jalanan tapi kayaknya sih nggak macet Hai nah nanti Hai itu nanti di depan itu sebelah kiri itu ada jalan tol yang ke Bekasi Hai tapi belum jadi Hai nggak tahu tuh jadinya kapan ya kita harap cepatnya lah jadi Hai terus ini juga enggak terlalu rame daerahnya temen-temen ya maksudnya lalu lintasnya Hai karena juga Hai lagi PPKM jadi kita nge-review lalu lintasnya harinya sih nggak rame ya tapi kalau udah mulai sore-sore itu biasanya macet saya macet ya walaupun PPKM kayaknya juga orang-orang udah pada mulai masuk kerja sih Terus ini nanti kalau sumpah malu jadi nanti di persimpangan itu kita ke kiri Hai kiri itu ke arah Bekasi Bandung nah nanti kalau lurus itu ke arah Bogor Hai cenggubur depok Hai ini kita jalan 80 km aja ya Hai nah di sebelah kiri ini ada nanti itu ini yang dibangun tol yang ke arah Bekasi tuh ke arah Jatiwaringin nah nanti nyambungnya sini cuman belum selesai tapi kalau yang seumpama di kanan itu itu sudah sudah selesai ya kalau yang di kanan itu ya dari aplikasi ya udah selesai jadi bisa dilalui jadi kalau ini masih proses kerjaannya sebelah kiri nih Hai nanti kalau sumpah Mas udah jadi lumayan tuh ke Bekasi bisa cepet cuman kayaknya sih mahal ya tolnya yang dari Bekasi yang ini nih mahal nih Hai sekitar berapa ya ke-20 kalau misalkan Hai Oke nah ini keluar ke Halim kekali Malang jadi kalau temen-temen yang mau ke Bandara jadi penerbangan ke Jawa itu biasanya di Halim karena itu turun sini nih atau kekali Malang jadi jalur sepantura itu biasanya kalau motor-motor itu lewat Kalimalang kemudian itu lewat situ saya Hai biar reviewnya lebih enak ini kalau sumpah hari biasa nggak ada PPKM atau apa itu macet banget temen-temen jadi sore itu bener-bener terpenuh lah disini soalnya arah ke Hai Bogor Arah ke Hai Depok Cibugur itu nyambung sama arah ke Bekasi Bandung kecampur juga sama truk-truk gede nah jadinya menjadi disini macet biasanya dari Sono tadi macet Hai terbang bangun nah ini ke kiri temen-temennya Hai ini ke kiri Hai ini ke kiri Hai Nah kalau lurus tuh ke Bogor Pondok Idah tahun ini kalau ini ke kiri ke Bandung di kampe grogol Nah kalau ke kanan itu grogol ke Suta ke Bandara Hai kalau ini kita ke arah Pondokasi Hai Nah kalau temen-temen ke Suta itu bisa dari Ramangun tadi ke arah Pelabuhan juga bisa ke arah sini juga bisa cuman memang kalau dari Hai arah sini tadi tuh biasanya macet di dalam kotanya ya lebih bagus kalau ke arah yang lewat tol Pelabuhan Hai nah ini udah kita ke arah Hai ini udah tol Hai Jakarta CKP ya Jakarta Bekasi lah Hai nah ini ada polisi ini banyak polisi ini biasanya kayak gini kalau kemarin-kemarin itu banyak polisi soalnya ada vaksin vaksin yang dateng itu kan dibawa ke Bandung dulu kalau tidak salah Nah itu di persimpangan bisanya jagain polisi tuh Hai baguslah biar vaksin kita aman biar Indonesia cepat terbebas di virus hai 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 terus nah ini sebelah kiri ini ML arti ya Hai like rapid transportation kereta era L arti kalau yang daerah sini kayak kayaknya enggak salah itu udah selesai Hai yang daerah Bekasi daerah Hai yang keci bubur itu L artinya udah selesai cuman yang dari Cawang ke Kuningan itu belum selesai Hai soalnya kan nyambung tuh nyambungnya itu nanti di bawang Cawang Hai jadi nanti enak teman-teman yang teman-teman yang di Bekasi sama Cibubur terutama yang Cibubur Cibubur kan transportasinya dikit tuh kalau KRL kan ke arah Bogor Nah kalau orang-orang Cibubur tuh itu ya paling kalau enggak kendaraan pribadi ya naik biskul macetnya parah di situ bukanya kan kalau ada L arti ini untung lah bisa lebih nambah moda transportasi Hai Hai waduh ini bawa mobil Avanza nih mobil nah teman-teman kalau mau kodok gede Jatiwaringin Pondok Lapa itu ke kiri ya nanti keluar disini memang bayarnya sih ke pondok gede itu ke Jatiwaringin sama ke Bekasi terus Cipitung Tambun itu tarifnya sama soalnya ini sistemnya tolnya terbuka sih jadi eh mau bayar dimana eh mau keluar dimana bayarnya sama kalau tol yang Cipali Gantut tertutup jadi kalau kita mau keluar ke Hai kinketegal sama ke Semarang kan beda tuh tarifnya Nah kalau ini terbuka istilahnya seperti itu jadi ini tarifnya satu lah Hai bisa keluar dimana aja Hai Oke Hai nah ini flyover dari pondok gede ke Hai Jatiwaringin sana Hai waduh ini terlihat hai hai oke teman-teman ini kita udah di Hai Jatiwaringin ya Hai Jatiwaringin terus kita menuju ke arah Bekasi sebenernya kalau seumpama enggak macet cepet kok kalau dulu sebelum dibangun Hai tol Hai jahpeh layang itu kok pas dibangun tuh macet banget tuh jadi dari setelah bangun ke Bekasi itu bisa satu jam sendiri tapi sekarang udah lumayan lah lantunya ada tol layang itu ya Hai jadi udah sangat-sangat membantu Hai itu lumayan enggak terlalu macet sih cuman kadang macet tapi macetnya itu biasanya yang daer-daerida Hai arah Hai yang arah Bekasi ke sini biasanya ke kejor atau yang macet ini motor 10 gumbudil 4-4-8 Agustus Hai nah yang di sebelah kiri ini stasiunnya nanti ya temen-temen ya stasiun LRT Hai terus nah sebelah kanan itu mau bangun yang kereta cepat Hai nah di kiri LRT di kanan kereta cepat Hai keren Hai ini kereta cepat ntar sampai ke Bandung jadi wah ini konstruksi kayak gini terus ini di sana Hai udah yang betul-betul keren ya teman-teman ya Proyeksinya sih kalau nggak salah 2022-2023 ya Hai apa gara-gara pandemi ini jadi nolor Hai tapi lumayan lah kalau udah jadi bisa kita cobalah Hai oke teman-teman kalau ke Jati Bening atau ke Cikunir itu nanti Keluarnya ke kiri ya Hai tuh Jati Bening ke kiri Hai ke Cikunir juga nah biasanya kalau disini itu ada terminal bayangan Jati Bening jadi bis-bis kota itu Biasanya ada terminal bayangnya disini habis pintu tol Hai itu terminal bayangannya tuh Hai nah terus nanti disitu ada lingkar luar teman-teman jadi jangan salah ini kalau ini keluar keluar jadi Bening sama Cikunir kalau yang di depannya lagi itu baru ke lingkar luar itu tol lagi Hai kalau keluar ke arah Tanjung Prio tapi yang iya jor Hai cinta-cinta Hai nah ini 500 meter lingkar luar Jati Asih Bintara Hai ke Hai ini kita lurus karena Bekasi Barat juga sampai Bandung kalau Bandung itu biasanya teman-teman Hai sekitar kalau sekarang ya kalau udah enggak terlalu macet biasanya dua jam sampai Bandung 2 jam cepatkan seratus Hai itu kira-kira dua ya dua jam lah namanya ya namanya sih 2 jam Hai saya kalau pakai istirahat itu aja Hai nah ini lingkar luar ke arah tol lingkar luar Hai nah kalau temen-temen mau ke Karawang tapi Karawang Timur ya bukan Karawang Barat ya terus ke Cikampe ke Bandung tuh bisa lewat jalan layang sini temen-temen nah jalan layang MBZ kalau dulu capek jalan layang capek dua lah kalau sekarang namanya MBZ karena karena Muhammad bin Zayed Hai nah itu lewat sini tapi itu kendaraan kecil doang mobil-mobil doang misalnya lumayanlah Hai musuhnya lebih bisa lebih cepet daripada lewat bawah tapi ya kalau mau keluar Karawang Timur Hai kalau Bekasi Tambun Cipindong yang nggak bisa nggak ada exitnya soalnya jadi loss sampai ke sana hai 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 waduh harian tol Hai harian tol manja Hai jadi ini jam-jamnya bis-bis Jakartaan ke Jawa ya temen-temen ya menjam-jam satu jam dua jam-dua jam-jam soalnya saya juga suka habis juga semalam hai 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 ini nanti kita sampai ke reshari yang ke-19 ya temen-temen ya ini baru KM 11 hai 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 ini kalau ke Bekasi Barat temen-temen ke Bekayon tapi ratanya ke Bekasi Barat itu keluarnya ke kiri ya kalau ke Bekasi Timur itu masih lurus ini ke Bekasi Barat ke Sumarekon ke Kemang Pratama Bekasi Barat disini banyak mulia temen-temen ya Bekasi ini istilahnya kalau kata saya sih ini pusatnya Bekasi lah ada ada mallnya ada apa ya MM Hai m-m-m terus ada Giant terus ada apa ya pokoknya ada Sumarekon juga itu pusatnya lah pokoknya nah ini menuju arah Bekasi Timur nah res area nya itu KM 19 itu setelah Bekasi Timur sebelum Tambun itu res area nya jadi kalau pengen ke Bekasi Timur itu ya nggak bisa istirahatnya saya semuanya udah keluar duluan kalau Bekasi yang kalau keluar Tambun cembitung itu biasanya kalau pengen ngongkrong dulu bisa di res area soalnya lewat dulu ya cuman kalau dibawah ya kayak gini temen-temen jalannya nggak bergelombang tapi tapi udah bagus sih dari pada zaman dulu ya waktu dibangun ini itu bener-bener lah pacetnya penebuk banget dari ke 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 Cikarang aja bisa 3 jam dari Jakarta dulu kalau sekarang udah 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 alhamdulillah lah cepet itu di sebelah kiri itu Transjabodetabek kali keras sekarang itu bukan bukan Transjakarta ya temen-temennya beda ya kalau Transjabodetabek itu nggak nggak kalau turun kalau nggak salah eh ya lupa saya bisa turun Halte Baswi nggak ya saya lupa aja ya nah kalau ke Bekasi Timur itu ke kiri ya temen-temen ya Bekasi Timur nggak kapal bantar ke Bimbang itu ke kiri temen-temen nah ini yang bikin trucknya jalannya pelat nih jadi belakangnya ikuti belakangnya penuh oke nah ini ke arah Tambun Cikampe Bandung nah ini temen-temen keluarnya Bekasi Timur ya nah ini apartemen Renika City nggak tau ada berapa nyicil unit gratis musuhnya apa nih cicilannya nggak apa nggak ada bunga wah ini udah terbawah avanshal jadi kalau di tol itu temen-temen minimal 60 km per jam ya maksimal 100 km per jam ini kita jalan ini kita jalan 20-80 lah nah ini kayaknya LRT nya sampai sini temen-temen sampai kasih timur kayaknya lalu kita ke sini waduh ada sancar nah ini nih kalau biasanya ada banner kayaknya Starbuck, Burger King itu biasanya udah deket nih udah deket besarnya pokoknya yang banner-bener makanan ga deket banget nah Aryanto lagi artian permamaan jam-jamnya Areato nah itu ada banner lagi AW solaria cuman nggak tau ya temen-temen ya kalau di rest area itu kayaknya terasa makanannya kayak agak kurang deh daripada di mall apa hudong kayak gitu rasanya ya, gak ngerti ya apa menurut hudong nah ini udah kita sampai di KM 19 teman-teman sekitar 20-an menit lah karena jalannya jalan santai oke nah ini dulu ditutup teman-teman jadi kita gak apa kita lewat sini aja jalan yang mobil kecil biasanya itu dulu ditutup buat drive-thru kalau gak salah atau gimana nah ini khusus kendaraan kecil maksudnya sini oke 20 menit lama juga ya oke 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 saya parkir dulu nih teman-teman